Renungan Alkitab berjudul Cacat Taurat Imamat 21 ayat 21 Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, karena badannya bercacat. Janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan Maha Kudus maupun persembahan-persembahan Kudus boleh dimakannya. Hanya janganlah ia datang sampai ke Tabir dan janganlah ia datang ke Mesbah, karena badannya bercacat. Supaya jangan dilanggarnya ke kudusan seluruh tempat kudusku, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel. Sahabat Alkitab, ayat tersebut mengungkapkan suatu peraturan yang keras yang ditetapkan oleh Tuhan. Inti dari perintah tersebut, kalau cacat badannya, boleh makan makanan yang dipersembahkan, tetapi jangan datang secara pribadi untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Tidak boleh mencemari benda-benda yang dihususkan untuk Tuhan. Kita semua, umat manusia yang berdosa, tidak ada seorang pun yang suci tanpa dosa. Di hadapan Tuhan, kita termasuk orang-orang yang cacat secara jasmani dan juga rohani. Tidak ada yang sempurna. Keperdosaan menyebabkan kita tidak dapat memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita hanya dapat memandang Tuhan dari jauh. Bersyukur Tuhan memberi solusi dalam Yesus Kristus yang suci sempurna tanpa dosa. Yesus sudah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Saat percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, hidup kita disucikan dari segala dosa, sehingga hubungan kita dengan Tuhan menjadi baik kembali. Kita boleh datang secara pribadi untuk membawa persembahan kepada Tuhan, beribadah dan melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus.